Bukatu, selamat teman-teman semua Insya Allah hari ini sesuai jadwal kita akan bahas tentang virus, bakteri dan juga arkaya bakteria. Kemudian sebelum kita mulai, kita pada siang hari ini mari kita berdoa Oke, tidak ada kata cukup berdoa, aku mulai share sekian aja ya Oke, kita akan bahas tentang virus, bakteri dan arkaya bakteria jadi ada tiga subtopik pada siang hari ini Oke, lanjut ya yang pertama kita ke virus dulu nih jadi virus itu apa sih sebenarnya? Sebentar, sebentar selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Oke, maaf-maaf Oke, kita lanjut ya jadi virus atau virus itu dia berasal dari bahasa latin yang artinya itu adalah racun Oke, kemudian apa sih sebenarnya virus itu? Jadi, virus itu dia bisa dikatakan sebagai mikroorganisme walaupun nanti kita akan tahu bahwa sebenarnya virus itu belum bisa dikatakan sebagai organisme ya belum bisa dikatakan sebagai suatu atau sebuah makhluk hidup gitu tapi yang pasti virus itu dia sebuah atau suatu patogen yang biaya itu hanya bisa bereplikasi di dalam sel makhluk hidup lain ya karena mereka itu tidak punya perlengkapan seluler kayak misalnya organel kemudian setoplasma membran plasma itu dia juga punya jadi kalau nggak punya perlengkapan seluler itu jadi kan dia nggak bisa hidup kan dia nggak bisa bertahan hidup secara mandiri makanya dia butuh makhluk hidup lain atau sederhana itu sel hidup yang lain gitu ya kemudian kita akan bahas tentang sebenarnya ini lebih ke perkembangan penemuan virus ya bukan teori tapi perkembangan jadi virus ini dia tuh udah apa namanya udah lama banget dikeliti gitu lah ya jadi ini dimulai pada akhir abad ke-19 gitu jadi pada tahun 1883 ada seorang peneliti yang bernama Adolf Mayer nah beliau ini meneliti suatu penyakit yang nantinya akan disebut sebagai penyakit mosaik jadi penyakit mosaik itu kondisi dimana daun tembakau daun tembakau itu kan dia warnanya hijau kan ya harusnya hijau mulus gitu nah tapi kalau pada tumbuhan tembakau yang dia itu kena penyakit mosaik ini daunnya itu akan ada kayak bercak-bercak warnanya kuning gitu kuning sampai coklat lah warnanya tuh kuning gitu nah kemudian si Adolf Mayer ini pengen tahu gitu kan sebenarnya apa sih yang menyebabkan penyakit mosaik ini penyakit yang menghasilkan bintik-bintik kuning ini akhirnya si Adolf Mayer ini dia mengekstraksi getah tanaman gitu ya bisa getah pokoknya intinya dia tuh kayak mengambil cairan di tanaman tersebut jadi kayak misalnya apa ya misalnya daunnya diambil kemudian dihaluskan nah nanti kan kita akan dapat ekstraknya kan namanya proses ekstraksi nah kemudian si ekstraknya ini akan disemprotkan atau mungkin dioleskan lah gitu ke tanaman sehat gitu jadi dia punya beberapa tanaman tembakau ada yang sehat ada yang sakit yang sakit tadi diekstraksi kemudian ekstraknya dioleskan nih atau disemprotkan ke tubuhan tembakau yang sehat dan ternyata bagaimana hasilnya ternyata si tanaman yang sehat itu dia jadi sakit juga gitu nah kira-kira kesimpulannya apa nih dari penelitian Adolf Mayer ada yang tahu nggak? oke aku jawab deh jadi si Adolf Mayer ini akhirnya menarik kesimpulan bahwa si partikel penyebab penyakit bintik-bintik tadi atau penyakit mosaik itu adalah suatu bakteri yang dia itu ukurannya lebih kecil dibanding bakteri-bakteri yang ada biasanya gitu bakteri yang udah teridentifikasi pada saat itu gitu ya kemudian pada tahun 1892 penelitian mengenai discovery of virus ini dilanjutkan gitu oleh orang-orang penelitian lain yang bernama Dmitry Ivanovsky jadi si Ivanovsky ini apa namanya eksperimennya tuh mirip sama punya si Mayer tadi jadi pertama dihaluskan kemudian kita dapat ekstrakan ekstrak tanaman yang sakit loh ya ekstrak tanaman yang sakit ini kemudian difiltrasi gitu disaring menggunakan suatu filter jadi kalau filtrasi itu adalah prosesnya filter itu alat alat saringannya kemudian nanti hasilnya itu kita sebut sebagai filtrat oke itu dulu ya prefacenya gitu pendahuluannya nah ekstrak tanaman yang sakit ini kemudian difiltrasi menggunakan filter yang pada saat itu dipercaya bisa menahan bakteri jadi mungkin pori-porinya tuh sangat kecil sehingga bakteri tuh nggak bisa lolos gitu jadi kalau misalnya kita menyaring suatu ekstrak kita memfiltrasi suatu ekstrak maka di hasil filtrasinya atau yang kita sebut tadi sebagai filtrat itu tidak akan ditemukan lagi si bakteri karena bakterinya kan udah apa itu namanya tersangkut di filternya gitu kan nah kemudian filtratnya ini dioleskan juga nih sama si Ivanovsky ke tanaman tembakwa yang sehat dan ternyata hasilnya apa sama kayak si Meyer tadi tanaman yang aslinya sehat ketika dikasih filtrat dari tanaman yang sakit dia ikut sakit gitu padahal tadi udah disaring nih udah difiltrasi menggunakan filter yang katanya itu bisa menahan bakteri jadi akhirnya si Ivanovsky ini menarik suatu kesimpulan bahwa penyakit mosaik ini dia itu disebabkan oleh bakteri patogenik yang dia itu ukurannya sangat-sangat kecil atau kalau bukan karena bakteri berarti penyakit ini disebabkan oleh toksin bakteri ya kan jadi toksin itu kan diproduksi oleh bakteri otomatis si toksin itu ukuran itu pasti lebih kecil daripada bakteri tadi makanya ada dua kemungkinan entah karena bakterinya itu saking kuacilnya makanya dia bisa lolos dari filter atau karena disebabkan oleh toksin bakteri toksin bakteri kan juga kecil kan dibanding bakterinya makanya tadi ketika kita menggunakan filter bakteri si toksinnya itu masih bisa lolos jadi ada dua kemungkinan ya karena bakteri yang sangat kuacil kecil banget atau karena toksin dari bakteri pernah dengar gak sih ini tentang tokoh-tokoh yang menemukan virus teman-teman baru denger oke mantap ini udah pernah baca kan oke lanjut ya yang ketiga itu dilakukan sama Martinus aku gak tau gimana cara pronounce-nya wagering aku gak tau jadi mungkin aku sebut Martinus aja ya jadi si Martinus ini beliau itu ingin membuktikan lebih ke pengen tau sih ya pengen tau apakah partikel penyebab mosaik tadi itu dia bisa bereproduksi atau enggak bisa gak sih dia itu bereproduksi nah gimana caranya si Martinus ini sama kayak tadi si Mayer dan Ivanovski dia itu mengekstraksi tanaman yang sakit kemudian ekstraknya itu dia semprotkan nih ke tanaman yang sehat hasilnya gimana biasanya tetap sama kayak si Mayer dan Ivanovski tanaman yang tadinya sehat ketika dikasih ekstrak disemprot ya atau diolesin ekstrak jadi tanaman sakit ternyata dia sakit kemudian si Martinus ini gak berhenti nih disitu dia mengulang lagi siklus itu sekian kali jadi tanaman yang sakit diekstraksi kemudian disemprotin nih ke tanaman yang sehat kemudian tanaman sehatnya kan jadi sakit nah tanaman sehat yang jadi sakit itu diekstraksi lagi disemprotin ekstraknya ke tanaman sehat lain terus lanjut gitu sekian sekian siklus lah ya kita bilang nah ternyata sampai sekian siklus itu tuh masih tetap bisa menimbulkan penyakit gitu jadi Martinus mikir oh berarti ini tuh kemungkinan besar si partikel ini tuh bisa berkebang biak gitu karena kemampuannya dia untuk menyebabkan penyakit itu masih ada gitu berarti dia tuh nambah banyak nih jumlahnya gitu orang udah ditransfer dari satu tumbuhan ke tumbuhan lain kok ternyata kemampuan itu masih sama gitu berarti dia berkebang biak gitu kan nah untuk memperkuat hipotesisnya ini si Martinus bejiring ini dia menumbuhkan ekstrak tadi dari tanaman yang sakit ditumbuhkan ke suatu medium pertumbuhan gitu jadi mungkin teman-teman pernah denger gak sih yang namanya itu petri dish jadi bentuknya dia kayak dari kaca gitu biasanya bulat ada alasnya ada tutupnya itu biasanya kalau di lab lab itu dipakai untuk medium pertumbuhan bakteri nah itu kan diisi sama agar gitu kan teman-teman agar-agar atau agar doang nah agarnya itu tuh dia berisi nutrisi kayak misalnya ada hormon kemudian ada enzim mungkin untuk membantu pemecahan makanan nanti ada glukosanya ada mungkin mineral dan vitamin juga pokoknya intinya tuh si agarnya itu atau gelnya itu dia disebut sebagai medium pertumbuhan yang kayak akan nutrisi gitu nah kalau pada bakteri ini bakteri kan makhluk hidup ya itu nanti setelah sekian hari kita akan bisa menemukan kayak spot-spot gitu kayak patch gitu loh kayak apa yang namanya ya bener sih spot ada bintik-bintik yang itu menandakan terjadinya pertumbuhan mikroorganisme kalau kita pakai bakteri berarti ada pertumbuhan populasi bakteri pada bintik tersebut nah tapi ketika si martimus ini dia yang dikasih ke medium pertumbuhan tadi itu adalah ekstrak dari tanaman yang sakit ternyata tuh nggak ada perkembangan gitu nggak ada ciri-ciri kehidupan di sana ada ciri-ciri oh ini nambah nih si partikel penyawa penyakitnya bingung dong si martimus ini tadi waktu kita nyoba transfer terbukti bahwa apa dia berhipotesis bahwa oh ini kayaknya ada terkembang biakan gitu tapi ketika ditaruh di medium pertumbuhan kok dia nggak tumbuh sama sekali gitu kan akhirnya martimus ini dia berkesimpulan bahwa penyakit mosaik ini itu disebabkan oleh partikel yang jauh lebih kecil dan jauh lebih sederhana dibanding bakteri gitu nah kemudian dia sebut si partikel ini sebagai filterable virus oke ini sampai si martimus belum selesaikan belum ketemu nih sebenarnya tadi itu apa gitu bakteri lebih kecil apa iya bakteri lebih kecil ada nggak ya sebutan yang mungkin bisa membedakan dia dari bakteri gitu kan kemudian proses untuk apa namanya menemukan si virus ini dilanjutin sama Wendell Steinway pada tahun 1935 jadi apa namanya pencapaian terbesar dari Wendell Steinway ini dia itu berhasil mengkristalkan si virus gitu nah ini tuh apa nanya membuktikan bahwa si partikel penyebab mosaik itu bukan makhluk hidup karena tidak ada makhluk hidup yang bisa dikristalkan jadi hanya beda-beda mati saja yang bisa dikristalkan nah kemudian si Wendell Steinway inilah yang memberikan nama si partikel penyebab mosaik itu namanya lo bako mosaik virus gitu ya itu untuk cerita nih discovery dari suatu atau kita sebut sebagai virus gitu ya kemudian kita lanjut ke ciri umum dari virus jadi ciri yang paling menonjol itu adalah virus itu dia kondisi mikroskopis dia sangat kecil kita gak bisa melihat dengan mata telanjang gitu bahkan pakai mikroskop cahaya pun belum tentu kelihatan gitu dia itu mungkin aku gak ada gambarnya jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari di google gitu perbedingan ukuran antara mungkin sel manusia sel hewan kemudian dengan bakteri dan juga dengan virus virus itu apa gitu kecil gak kelihatan gitu jadi kita bisa melihat virus itu dengan kalau mau pakai mikroskop elektron karena ukurannya kecil banget itu sekitar 20-an sampai 300-an nanometer kemudian untuk asam nukleatnya atau materi genetiknya si virus itu cuma punya salah satu doang DNA atau RNA jadi harus milih nih DNA doang atau RNA doang gitu nah si virus ini pada dasarnya dia itu adalah asam nukleat yang diselubungi oleh protein nah protein yang menyelubungi asam nukleat itu disebut sebagai kapsit makanya virus itu secara struktural dia itu sebenarnya nukleokapsit atau asam nukleat yang dibungkus oleh kapsit itu struktur dasar dari virus kemudian ciri berikutnya virus itu dia hidupnya menumpang harus menumpang dia nggak bisa hidup mandiri makanya virus itu menyandang status sebagai parasit intracellular obligate parasit itu artinya dia hidupnya menumpang kemudian intracellular itu artinya dia hidupnya itu di dalam suatu sel dan obligate itu artinya wajib harus banget berarti virus itu dia hidup menumpang di dalam sel dan itu suatu keharusan kalau dia hidup di luar kayak di udara misalnya atau di tanah yaudah dia seolah-olah kayak batu gitu suatu benda mati gitu nggak menimbulkan tidak memunculkan atau tidak memiliki tidak memiliki sifat-sifat sebagai makhluk hidup kemudian virus itu bukan sel atau kita bisa bilang sifatnya itu aselular karena dia nggak punya komponen-komponen yang mencirikan dia itu sebagai sel jadi dia nggak punya organel nggak punya sitoplasma nggak punya membran plasma juga jadi intinya dia itu bukan sel aselular kemudian dia punya berbagai macam bentuk dari yang batang bulat ada yang silindris ada juga nanti yang bentuk T ada juga nanti dia bentuknya itu pita contohnya Ebola kemudian ada juga yang bentuknya itu polihedral jadi polihedral itu dia bukan bulat tapi dia bersedih banyak gitu masih ada sudutnya kalau bulat kan dia spherical gitu ya dia nggak ada sudutnya kalau polihedral itu dia bersudut banyak gitu kemudian terakhir ini tadi dia adalah meta-organisme jadi si virus itu dia itu apa ya kayak peneliti itu kayak masih bimbang gitu loh ini kira-kira mau kita masukin sebagai organisme atau dia sebagai benda mati gitu sebagai apa namanya bukan makhluk hidup gitu karena yang bikin bingung itu gini dia kalau dikristalkan bisa oh berarti dia makhluk mati atau benda mati gitu kan tapi ternyata ketika si virus ini dia itu berada di dalam makhluk hidup lain di dalam sel lain ya kata dia tuh memiliki suatu sifat makhluk hidup itu dia bisa bereproduksi tapi itu tadi dia bisa bereproduksi dengan syarat dia harus punya inang ya inang hidup kalau dia hidup sendirian di luar gitu dia nggak bisa nah karena bingung inilah akhirnya dia tuh diletakkan di tengah-tengah nih antara makhluk hidup dengan benda mati itu disebut sebagai meta-organisme gitu oke kemudian kita lanjut eh sebelumnya sebelum lanjut nih ada yang bintain dulu nggak dari tadi pendeluan tentang virus sampai ciri-ciri virus ini boleh dibuka dulu catetannya barangkala ada yang kelewat tunggu ya 2 menit nih lumayan buat record catetan oke belum ada 2 menit kayaknya aku 12 aja ya nanti kalau misalnya mau tanya nanti aku buka session lagi oke lanjut wait oke ini kita ke struktur virus ya jadi virus ini kan aku bilang dia itu bentuknya banyak ya ada yang batang ada yang bulat ada yang dia bentuknya kayak pita gitu contohnya Ebola ada yang bentuknya huruf T ada juga yang bentuknya tadi polihedral atau bersedih banyak nah tapi diantara sekian banyak bentuk virus itu yang dijadikan representatif gitu ya yang sering dijadikan contoh untuk pengkajian struktur virus itu ya si ini si virus yang bentuknya itu huruf T kadang dia disebut juga sebagai bakteriofak gitu T4 bakteriofak nah strukturnya apa aja jadi yang pertama itu ada kepala nah kepala itu sebenarnya apa kepala itu yang intinya ada di atas gitu ya dia itu sebenarnya si nukleokapsit tadi jadi nukleokapsit nukleol dan kapsit terdiri dari nukleonya itu adalah si oh sorry kapsit dulu ya oke kemudian jadi si nukleokapsit itu dia terdiri dari asam nukleat salah satu ya DNA atau RNA jadi DNA tok atau RNA tok gitu dan juga kapsit jadi kapsit itu dia adalah protein nah kapsit ini dia itu tersusun dari subunitnya itu namanya adalah kapsomer jadi kalau misalnya kita punya tembok tembok nih tembok apa namanya tembok di rumah itu kan kalau kita lihat di dalamnya itu kan terdiri dari batu bata kan nah batu bata itu kita sebut sebagai subunit dari tembok kalau tembok itu kita analogikan sebagai kapsit maka batu bata itu kita analogikan sebagai kapsomer oke jadi kapsomer itu adalah subunit penyusun kapsit oke itu untuk kepala ya atau kita sebut juga sebagai nukleokapsit lanjut ini yang warnanya ungu-ungu gitu itu disebut sebagai selubung ekor jadi maksudnya wait si selubung ekor itu tuh berlanjut gitu kayak sampai bawah gini dan dia itu membentuk suatu tabung tertutup jadi ini tertutup ya ungu semua gitu harusnya contohnya kayak di bawah ini gambarnya oke kemudian selubung ekor ini untuk strukturnya ya jadi dia secara struktural itu sama dengan kapsit sama-sama protein dan sama-sama tersusun dari kapsomer terus fungsinya apa gitu jadi si selubung ekor ini dia tuh fungsinya kayak semacam terowongan nanti ketika si virus ini mau menginjeksikan atau menyuntikkan asam nukleatnya ke sel inangnya jadi ini nanti biasanya disini ada jarumnya gitu nah si selubung ekor ini sebagai salurannya atau sebagai terowongannya nah di antara kepala dan selubung ekor itu kayak ada penyempitan gitu yang kita sebut sebagai meleher atau kolar ya kalau disini gitu nah kemudian di bagian paling bawah dari selubung ekor itu ada kayak suatu pelat gitu yang kita sebut sebagai base plate nah base plate ini dia fungsinya buat apa sebagai tempat pelekatan tempat penempelan si serabut-serabut ekor ini yang warna merah gitu oke kemudian udah berarti sekarang apanya nih si serabut ekornya ya nah serabut ekornya ini dia tuh fungsinya sebagai tempat penerima rangsang gitu jadi kayak dia oh ini kan nanti si ini si serabut ekor itu dia akan menempelkan pada permukaan inang nah nanti tuh ada proses-proses kini yang bisa membuat virus ini mengenali nih oh ini bener nih ini si inangku gitu oh ini bukan inangku nah itu dia mengenalinya lewat si serabut ekor ini kemudian biasanya di sini di tengah-tengah sini itu ada kayak jarum gitu oke itu deh ada jarum oke jarumnya agak penyap gak apa ya nah si jarum ini buat apa ya itu buat melubangi si membran plasma atau bahkan dinding sel dari inang si virus tersebut nah nanti udah dibolongin maka nanti si asam nukleatnya ini DNA RNA-nya itu bisa apa namanya lewat gitu terus di injeksikan ke sel inang dari si virus tersebut gitu oke kemudian untuk struktur kita lanjut ini lebih ke aku lupa belum eh wait nah ini ya serabut ekor kemudian ini si jarumnya nah slide berikutnya ini penjelasannya tadi udah aku jelaskan di slide sebelumnya ya kemudian kita lanjut ke klasifikasi si virus itu sendiri jadi untuk sistem klasifikasi virus itu ada apa namanya banyak jenis gitu berbagai macam cara yang pertama dari ICTV jadi ICTV ini adalah suatu badan yang emang dia itu berkutat atau bergelut gitu dengan virus gitu jadi ICTV itu kepanjangannya adalah International Committee on Taxonomy of Viruses gitu jadi emang dia itu fokusnya itu untuk mengklasifikasikan virus gitu jadi kalau pada misalnya tumbuhan itu kan ada kingdom kemudian ada divisi ada kelas ordo sampai nanti akhirnya ada spesies gitu kan ini sama juga di virus itu juga dikelompokkan gitu ada tingkat-tingkat taksonnya gitu tapi bedanya kalau di klasifikasi virus ya yang di apa namanya dikeluarkan oleh ICTV itu dia cuma punya 4 takson yaitu ordo jadi mulai dari ordo family genus spesies jadi cuma ada 4 ya dari ordo family genus spesies kedua nah kemudian apa namanya cara kedua cara pengelompokan kedua itu berdasarkan asam nukleatnya jadi kalau berdasar asam nukleat ada cara sederhana dan ada cara yang agak ribet gitu kalau yang cara sederhana berarti si virus itu dibedakan menjadi dua nih virus yang dia itu punya DNA atau virus yang punya RNA kalau dia punya DNA namanya berarti deoxyribovirus kalau dia punya RNA berarti ribovirus gampang lah ya virus RNA dan virus DNA gitu nah kalau virus yang lebih ribetnya itu dicetuskannya diciptakan oleh seorang peneliti yang bernama Baltimore aku gak inget sih nama lengkapnya cuma nama terkenalnya nama belakang itu adalah Baltimore makanya disebut juga sebagai Baltimore Classification of Virus nah si Baltimore ini dia itu sebenarnya mengelompokkan virus menjadi tujuh ya kalau disini cuma lima doang karena sebenarnya pada dasarnya sama sih jadi pada dasarnya kalau si Baltimore itu selain berdasarkan asam nukleat si Baltimore itu juga mengelompokkan virus berdasarkan gimana sih cara virus itu mereplikasikan asam nukleatnya jadi kalau yang lima ini itu yang berdasarkan asam nukleat doang jadi ada yang SSDNA jadi kalau pada apa namanya pada normalnya yang namanya DNA itu kan dia berpilin berpilin ganda gitu maksudnya double strand dia punya dua apa namanya dua strand atau dua untai gitu kalau RNA dia masih cuma punya satu untai nah tapi kalau pada virus itu ada suatu keistimewaan gitu jadi dia punya DNA yang cuma kita tunggu yang single strand makanya disebut sebagai SSDNA atau single strand DNA ada juga dia yang normal punya DS DNA atau double strand DNA kemudian ada juga virus RNA tapi RNA yang itu yang single strand positif jadi single strand RNA positif gitu dia punya ada juga yang negatif nah ini nanti bedanya itu di proses bedain apa ya bedain SSRNA positif dengan SSRNA negatif itu nanti beda di proses cara dia itu mereplikasikan si asam nukleatnya ini si SSRNA nya kemudian yang kelima itu adalah virus RNA tapi RNA nya itu double strand jadi ada dua untai makanya disebut sebagai DS RNA atau double strand RNA kemudian yang ke enam dan tujuh itu adalah virus-virus yang dia itu punya suatu enzim khusus yang kita sebut sebagai reverse transcriptase atau transcriptase balik gitu nah yang punya enzim RT ini atau enzim reverse transcriptase itu adalah virus RNA baik yang single strand maupun double strand jadi kalau kita tulis yang ke enam itu adalah double strand RNA RT virus dan juga single strand RNA sorry suara aku masih aman gak barusan internetnya unstable deh kalian selain denger aku ngomong apa ini kak yang aman ya udah aku ulangi yang ke enam dan tujuh ya jadi yang ke enam dan tujuh gimana maaf oke 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 udah aku ulangi aja karya jadi yang ke enam dan tujuh itu adalah virus-virus yang dia itu punya reverse transcriptase nah virus yang punya virus-virus yang dia itu punya asam neoklatnya itu yang tipe RNA jadi tribovirus ya nah jadi kalau yang nomor enam dan tujuh itu yang pertama adalah single strand RNA RT jadi SS RNA RT dan juga DS RNA RT yang ke enam dan tujuh oke kemudian ada juga cara klasifikasi berdasarkan organisme yang diserang ini sangat umum ya pembagiannya atau pengklasifikasiannya jadi ada virus yang menyerang bakteri itu sebagai bakteriofak kemudian menyerang tubuhan dan juga menyerang hewan kalau menyerang manusia itu maksudnya ke virus hewan ya karena secara biologis secara taksonomi juga manusia itu masuk ke kingdom animalia nah kemudian apa namanya cara klasifikasi berikutnya itu berdasarkan kepemilikan envelope guys maaf nata aku kelempar ya barusan ya aku orang share screen ya oke tadi aku itu balik ke slide sebelumnya karena aku mau jelas karena aku lupa tadi belum mention tentang envelope jadi di luar kapasit slide kok udah balik ke struktur virus belum ya keterangan struktur virus kok oke berarti aman ya oke aku lanjut ya jadi pada beberapa virus di bagian luar dari nukleokapsitnya itu ada yang namanya envelope atau kita bilang itu selubung selubung virus gitu nah envelope ini secara struktural dia itu menyerupai membran sel pada sel-sel secara umum gitu jadi ada lipid belayer kemudian kemungkinan ada kolesterol ada glikoprotein ada apa lagi ada lemak mungkin juga di sana nah kenapa kok bisa strukturnya sama kayak gitu ya karena emang kalau kita urutin kita urutin dari itu ya proses perkembang biakan virus si envelope itu berasal dari membran plasma atau membran sel si inang virus itu nah fungsinya apa sih si envelope ini envelope itu dia fungsinya lebih ke itu sih memperkuat pertahanannya si virus ketika menghadapi imun dari si inangnya dia jadi ada beberapa virus nih yang punya envelope kayak herpes virus kemudian siapa lagi ya coronavirus juga kemudian ada juga si retro virus atau retro virus ya jadi herpes virus kemudian coronavirus dan juga retro virus oke kita lanjut langsung ke slide yang tadi ya ya tadi aku lagi bahas terakhir tentang pasifikasi virus berdasarkan kepemilikan envelope jadi ya ini juga sederhana intinya virus yang punya envelope dan juga virus yang tidak punya envelope kalau yang punya envelope itu biasanya kita sebut sebagai envelope virus tapi kalau nggak punya envelope ya kita bilang itu biasanya naked virus atau virus telanjang dia nggak punya envelope itu sederhana sih untuk klasifikasinya ini oke kemudian kita lanjut dulu ya ke bagaimana sih virus itu dia bereproduksi tadi kan kita ingat bahwa virus itu satu-satunya ciri kehidupan yang dimiliki oleh virus itu ya dia bisa bereproduksi tapi ada syaratnya yaitu dia harus punya inang untuk bisa bereproduksi kalau dia sendirian ya dia nggak bisa reproduksi nah jadi untuk reproduksi virus itu ada dua apa namanya pathway dua cara atau dua siklus yang berbeda yang pertama itu litik dan yang kedua itu lisogenik jadi sebenarnya litik dan lisogenik itu suatu pathway atau jelur yang itu sebenarnya saling berhubungan kok gitu nah cuma bedanya kalau di litik itu nanti kita bisa lihat ciri utamanya itu si inangnya itu akan mengalami lisis jadi selnya itu akan pecah kalau pada daur lisogenik itu cirinya adalah si virusnya itu akan laten akan laten itu kayak seolah-olah dia itu nggak ada kayak lagi hibernasi padahal sebenarnya ya virusnya itu ada tapi dia karena lagi laten itu lagi di masa laten jadi seolah-olah nggak ada virusnya nah kemudian untuk tahapnya sebenarnya tahapnya itu sama sih kalau dari awal ya jadi pertama si virusnya itu akan mengenali si inangnya kemudian dia itu akan nempel gitu namanya adsorbsi oke nempel adsorbsi kemudian terjadi proses penetrasi jadi proses penetrasi itu adalah proses ketika si asam nukleat dari virus itu disuntikan atau diinjeksikan ke dalam si sel inang nah kemudian lanjut ke tahap sintesis dan replikasi gitu jadi pada tahap sintesis dan replikasi ini si asam nukleatnya virus itu nanti akan ada sebagian yang direplikasi sebagian juga ada yang masuk ke sintesis protein ingat kan sintesis protein nanti kita ada transkripsi ada translasi juga jadi intinya adalah kita memperbanyak komponen-komponen si virus itu baik dari si asam nukleatnya maupun dari proteinnya nah kemudian kalau udah jadi tuh tadi si asam nukleat udah jadi protein udah jadi kemudian kita perakitan ya kita rakit nih kita pasangin di dalam protein itu ada asam nukleat nanti kalau perakitan diselesai kan si sel inangnya ini jadinya apa ya kayak dia tuh penuh dengan virus-virus baru gitu kan nanti ada satu titik dimana si sel inang itu akan udah gak sanggup lagi untuk menahan virus yang jumlah banyak ini akhirnya virusnya keluar berbarengan dengan pecahnya atau lisisnya si sel inang jadinya dari satu virus yang menginfeksi jadi banyak banget ini virus baru gitu nah itu untuk yang daur litik ya jadi daur litik itu ditandai dengan lisisnya si sel inang kemudian bagaimana dengan daur lisogenik jadi untuk tahap awalnya sama si virus itu menemukan inangnya jadi dia mengenali inangnya kemudian dia nempel kemudian dia melakukan penetrasi atau injeksi si asam nukleat nah tapi bedanya kalau ada daur lisogenik nanti si asam nukleat dari virus itu akan menggabung menggabung dengan asam nukleat dari si sel inang nah karena dia menggabung disini otomatis ketika nanti si sel inang itu melakukan mitosis atau meiosis pokoknya intinya ketika si sel inang itu melakukan pembelahan sel maka dia akan ikut direplikasi kemudian akan ikut di gelah juga ikut di perbanyak jadi kalau misalnya pada satu sel inang yang udah punya rekombinan ini rekombinan kan gabungan antara asam nukleat yang merah serah ini adalah asam nukleat si inang yang merah gelap ini adalah asam nukleat si virus makanya kita sebut sebagai rekombinan nah rekombinan ini nanti akan diteruskan ke anak cucu anak keturunannya si sel inang terus dia membelah ada mitosis atau meiosis ini lagi membelah mitosis meiosis lagi sampai nanti pada satu titik dimana mungkin si virusnya itu udah menemukan kondisi yang sesuai nanti dia akan masuk ke daur litik jadi ya sama aja sih dia awalnya masuk ke lisogenik nanti kalau misalnya dia udah mau berkebang biak mau memperbanyak diri dia akan masuk ke daur litik terus muter lagi kita disintasisi replikasi kemudian perakitan juga sampai akhirnya nanti si sel inang itu akan lisis gitu ya oke sebelum kuis ada yang menanyain dulu gak aku balikin lagi dulu ya ada yang menanyain dulu nah kalau ini bener 2 menit nih karena tadi kita udah bahas banyak banget dari awal sampai bagaimana sih virus itu bereplikasi sampai 13.45 ya di aku 13.43 nih jamnya aku tungguin guys kalau ada yang mau tanya ini virusnya tuh berproduksi atau berganda gitu kak ini langsung 2 tahap sekaligus maksudnya kayak 2 daur sekaligus gitu atau tergantung jenis virusnya oke sebenarnya bukan tergantung jenis virusnya tapi lebih kayak ke virusnya itu sendiri jadi bukan jenis virusnya tapi individu virusnya itu sendiri apakah dia mau memilih kelitik ataukah kelisogenik ya jadi gak bisa berjalan bersamaan jadi kalau misalnya mau litik yaudah dia lanjutnya ke lingkaran yang ini tunggu aku oke ini dulu oke gimana ya jadi kalau misalnya dia mau masuk kelitik ya berarti dia nanti akan urut ke sini oke lingkaran full nah tapi ketika mungkin misalnya kondisi si inang posisi dia tuh lagi fit banget kondisi kesehatan sangat baik maka si virusnya tuh cari cari jalan aman gitu milih yang aman gimana caranya ya dia tuh akan menginkorporasikan atau menyatukan asam nukleatnya itu dengan asam nukleat si sel inang biar apa biar gak kedeteksi sama si sistem imun dari inangnya itu gitu jadi dia akan pilih jalur yang ke sini gitu nah nanti ini akan lanjut lanjut dia akan ikut membelah tadi aku jelasin membelah nah nanti kalau misalnya ternyata suatu ketika nih si inangnya itu dia misalnya sakit nih gitu apa ya mungkin imunnya sedang tidak baik maka nanti si virus itu akan masuk nih dari salah keluar dari daur lisogenik kemudian masuk ke daur litik tunggu deh sebentar nah ini dia jadi misalnya ini dia posisi di sini kemudian si inangnya itu ternyata posisinya dia lagi gak fit badannya akhirnya yaudah deh mumpung lagi dia gak fit aku tak keluar gitu dari daur lisogenik aku tak memunculkan kembali apa namanya jati diriku gitu dia muncul terus dia akan masuk ke daur yang litik gitu jadi sebenarnya ini saling berhubungan tapi dia tuh gak bisa berjalan bersamaan gitu jadi kalau masuk ke litik yaudah litik aja gitu kalau mau ke lisogenik yaudah lisogenik aja tapi bisa tukeran gitu jadi ketika dia mau masuk posisi lisogenik terus dia mau keluar dari lisogenik masuk ke litik itu bisa jadi lebih ke keputusan itu ada di sini ketika setelah penetrasi apakah dia mau masuk ke litik atau dia mau masuk ke lisogenik gitu jadi gak bersamaan ya salah satu gitu maksudnya gitu gimana yang tanya aku tadi gak kelihatan namanya gak kelihatan udah jelas ya kak udah jelas makasih kak oke oke sama-sama yang lain ada yang bertanyain lagi yaudah kalau gak ada kita lanjut ke quiz ya ini quiz mini quiz wait oke silahkan dikerjakan lumayan lah ya dua menit bisa lah ya silahkan dikerjakan nanti jawabannya itu private chat aja terima kasih guys aku cut jadi 1 menit ya yuk sebentar lagi yang udah tau jawabannya boleh kirim jawabannya di private chat oke langsung aku bahas sebelumnya terima kasih buat teman-teman udah mau mengirim jawabannya ya oke kita bahas nih aku baca dulu pertanyaannya organisme dengan ciri-ciri berikut yaitu bupa protein asing kemudian molekul RNA kecil tanpa selubung protein dia bisa menyerang tanaman kelapa jeruk, kentang, dan timun atau mendimun kemudian dia tanpa asam nukleat ada juga RNA asam nukleat pendek eh sebentar deh oke kok ilang oke oke kemudian RNA asam nukleat pendek berbentuk cincin tertutup tersusun dari 240 sampai 460 kemudian yang ke enam dia bisa menimbulkan penyakit syaraf pada hewan dan juga manusia nah ciri dari suatu partikel yang kita sebut sebagai firoid adalah kemudian A itu 1, 2, dan 3 yang B 1, 3, dan 4 yang C 2, 3, dan 5 yang D, 2, 3, dan 6 serta yang E, 3, 4, dan 6 oke langsung next aja kali ya nah oke jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu nih apa sih itu firoid apa sih itu prion dan apa sih itu virion oke jadi dari firoid dulu kali ya karena pertanyaannya firoid jadi firoid ini firoid ini yang disini firoid itu adalah suatu RNA ingat ya guys RNA sirkuler jadi dia bulat gitu bentuknya membulat bukan memanjang jadi RNA sirkuler telanjang jadi dia kayak yaudah RNA sirkuler yang tidak punya tuan gitu dia kayak bebas gitu RNA sirkuler bebas atau RNA sirkuler telanjang yang dia itu tidak mengkodekan protein ya jadi dia tidak bisa ditranslasi tapi dia itu bisa memperbanyak diri kalau di dalam sel inang yang sesuai gitu oke ulangi lagi ya jadi firoid itu adalah RNA sirkuler telanjang atau bebas yang tidak mengkodekan protein artinya tidak bisa ditranslasi tapi dia bisa memperbanyak diri atau bereplikasi di dalam sel inang nah biasanya si firoid ini dia itu menyerang tumbuhan gitu jadi jarang firoid itu menyerang hewan gitu atau manusia kemudian yang kedua adalah prion prion itu dia adalah protein abnormal jadi kemungkinan besar dia itu protein tapi dia itu salah melipat gitu guys jadi kalau protein itu kan setelah ditranslasi dia bentuknya masih rangkaian asam amino gitu kan nah si rangkaian asam amino itu perlu dilipat sama suatu protein nanti teman-teman mau tahu namanya caperonin nah kemungkinan besar terjadi bukan kemungkinan besar ya ada satu kejadian gitu mungkin ya satu proses dimana pelipatan itu tidak sempurna gitu sehingga protein yang dihasilkan itu jadi abnormal kalau protein abnormal doang gak masalah gitu kan ya nanti bisa didegradasi sama sel tapi pada prion ini dia itu nyusahin dia udah protein abnormal terus dia itu bisa menyebutkan protein normal yang lain gitu ya teman-teman yang normal jadi ikutan abnormal gitu jadi dia menghasut gitu teman-teman yang normal jadi ikutan abnormal nah itu bahayanya disitu jadi kalau protein abnormal biasa mah yaudah gitu dia bisa didegradasi jadi tidak menimbulkan efek yang agak gimana gitu kan tapi kalau prion dia itu abnormal dan dia bisa menyebabkan protein normal yang lain itu jadi ikutan abnormal nah ini ditemukan sama Stanley Prusiner nanti teman-teman aku akan punya surprise buat teman-teman boleh dilihat nanti disana nah prion ini itu terkenal banget menyebabkan penyakit sapi gila nah dengar gak sih penyakit sapi gila itu gara-gara prion kemudian yang lainnya itu BSE itu penyakit pada sapi juga BSE kayak buku ya BSE kemudian kalau pada manusia itu penyakit kuru namanya K-U-R-U kalau pada domba namanya itu penyakit skrapi ya penyakit skrapi kalau gak salah gitu nah yang terakhir tadi udah udah viroid udah prion terakhir adalah virion jadi kalau virion itu ya virus gitu partikel virus yang lengkap yang tadi kita bahas strukturnya secara lengkap ada kepala ada leher ada ekor itu kita sebut sebagai virion jadi virion itu adalah suatu partikel virus yang lengkap strukturnya ya jadi udah tau ya tiga tiga term atau tiga istilah yang mirip gitu dan seringkali kebalik-balik yaitu viroid prion dan virion nah sekarang viroid itu yang mana gitu kan tadi viroid itu adalah RNA telanjang berarti berupa protein asing tapi salah dong dia tuh berupa RNA sirkuler telanjang ya nah ini dia dia telanjang tanpa sedung protein tanpa sel sel lain apa komponen sel lain makanya tadi dia disebut sebagai RNA sirkuler telanjang jadi yang satu salah bentar udah ditulis tapi mungkin kita corot ya satu salah dua benar dia menyerang tanaman oke benar ya dia menyerang tanaman tanpa asam nukleat dia juga benar eh tanpa asam nukleat salah dong kan dia berupa asam nukleat sorry sorry RNA kan berupa asam nukleat kemudian RNA asam nukleat pendek berbentuk cincin tertutup ya sirkuler berbentuk cincin tertutup terus dari sekian ratus nukleat tidak kemudian menimbulkan penyakit syaraf pada hewan dan manusia gitu kalau tadi dia punya jawaban berarti yang ini dua tiga yang empat salah dia berupa asam nukleat dan juga lima menimbulkan penyakit pada syaraf hewan dan manusia bentar kita lihat opsinya dulu ya jadi kita punya jawaban satu dan empat itu salah oke kita balik dulu yang ada satu dan empatnya itu salah berarti gak mungkin A gak mungkin B dan gak mungkin E juga berarti kita lihat yang antara lima dan enam oke menimbulkan penyakit pada syaraf hewan dan manusia jadi sebenarnya untuk penyakit syaraf itu jarang gitu guys tadi kan pada hewan itu yang sapi gila itu pada syaraf kalau yang manusia tadi kuruh itu kelihatannya dia bukan syaraf jadi yang enam ini ikut salah ya ikut salah oke aku coret di angkanya aja berarti jawabannya dua tiga dan oh berarti jawabannya C oke dua tiga dan lima jadi kita bisa dapat jawabannya yaitu dua tiga dua oke lanjut atau ada menanyain dulu nih sebenarnya ya guys kalau misalnya kita mau cari aku ganti dulu jadi kalau menurut aku nomor enam itu juga benar gitu bentar ya karena penyakit kuruh itu penyakit mana tadi penyakit aku tadi gak nulis ya jadi penyakit kuruh itu dia itu menyerang bagian otak gitu loh dia menyerang nervous system berarti kan sebenarnya secara vewan dan manusia itu benar oke tapi karena kita harus memutuskan salah satu yaudah pilih yang angkanya lebih kecil aja karena kayak gitu kalau misalnya ada beberapa ada pilihan yang dia itu sebenarnya salah-salah benar tapi kok di opsinya itu harus kita ambil salah satu aku pilih yang angkanya lebih kecil jadi aku pilih yang dua tiga dan lima oke kita bisa lanjut atau ada yang mau dikonfirmasi dulu teman-teman lanjut kak oke kita lanjut sebelum kita lanjut eh berarti kita bisa kita lanjut ke itu ya Arcai Bakteri dan Eubacteria ya sebelumnya aku punya surprise buat teman-teman ini adalah rangkuman yang aku bikin tentang virus mungkin kalau teman-teman mau boleh dibuka kita masuk ke topik kedua itu Eubacteria dan Arcai Bakteria oke ke Eubacteria dulu ya jadi Eubacteria itu ya kita kenal sebagai bakteri yang apa ya yang hidup di sekitar kita gitu nah jadi si Eubacteria ini dia itu termasuk Icdomonera terus dia itu sifatnya uniseluler jadi dia cuma bisa hidup sebagai sel mandidi gitu ya dan dia itu sifatnya prokaryotik artinya dia gak punya selaput inti sel gak punya selubung nukleus sehingga kita bisa bilang bahwa si Eubacteria ini dia itu gak punya nukleus ya nanti pasti mungkin teman-teman pernah baca kan bentuk si Eubacteria ini dia bervariasi ada yang dia berkoloni ada juga yang dia itu hidup sendiri atau soliter jadi koloni atau soliter terus ukuran itu mikroskopis tapi gak seperti virus tadi ya jadi ada beberapa bakteri yang kita bisa lihat menggunakan apa namanya mikroskop cahaya nah uniseluler ini dia itu hidupnya itu sendiri jadi setiap sel itu kayak sel mandiri gitu loh walaupun hidupnya berkoloni ya jadi kalau hidup berkoloni itu kalau kita analogikan dengan manusia itu hidup kayak di dalam satu rumah yang sama tapi kan setiap manusia ya dia itu badannya badan dia sendiri gitu kan dia bertanggung jawab atas badan dia sendiri tapi dia bisa berinteraksi dengan sel-sel di sekitar yang satu koloni kalau pada multiseluler itu kan setiap selnya dia itu kayak punya hubungan gitu loh ada suatu ketergantungan dari satu sel dengan selan-selan lain nah itu bedanya uniseluler dengan multiseluler jadi eubakteria yang membentuk koloni bukan berarti dia itu merupakan suatu organisme yang multiseluler gitu ya kemudian untuk reproduksinya dia bisa aseksual maupun seksual oke nanti kita akan bahas di belakang oke kemudian yang kedua adalah arkaya bakteria jadi sebenarnya arkaya bakteria itu ya bakteri yang tapi apa ya dia itu dibedakan dari bakteri ini berhubungan dengan lingkungan hidupnya jadi arkaya bakteria itu dia hidup di lingkungan ekstrem kayak lingkungannya sangat manas atau lingkungan yang nanti sangat asin atau lingkungannya sangat asam gitu jadi lingkungan ekstrem yang organisme-organisme umum itu gak bisa hidup di sana tapi arkaya bakteria bisa hidup nah untuk bisa hidup di tempat-tempat ekstrem seperti itu otomatis kan dia butuh apa ya fitur-fitur tubuh yang khusus gitu kan nah ini secara evolusioner dia tuh akan berbeda gitu apa ya menghasilkan mungkin dari genetiknya tuh berbeda sehingga dia tuh dipecah nih dari eubacteria sorry dari dulu namanya kingdom bacteria dia doang dipacang menjadi eubacteria dan arkaya bakteria karena ternyata kalau kita tinjau gitu ya sampai ke struktur molekulernya arkaya dan eubacteria tuh sangat berbeda gitu kemudian untuk reproduksinya dia bisa membelah diri bisa bertunas dan juga bisa fragmentasi nah jenisnya ini tadi berkaitan dengan tempat hidupnya ya jadi ada metanobacteria dia itu hidup di tempat-tempat dengan kadar metana yang tinggi yang mana organisme normal organisme secara umum itu gak bisa hidup di sana kemudian kalau halobacterium itu adalah bakteri yang dia itu eh sorry arkaya bakteri yang dia itu hidupnya di tempat dengan kadar garam yang tinggi atau dengan salinitas yang sangat tinggi kayak di apa namanya laut mati itu hampir gak mungkin ada ikan gitu namanya laut tapi gak ada ikan karena salinitas sangat tinggi tapi bisa ditemukan bakteri di sana kemudian termoplasma atau biasanya tuh disebut sebagai termobacterium dia bisa hidup di tempat yang sangat panas bukan gak harus panas sih tapi termobacterium itu dia bisa hidup dia adalah arkaya bakteri yang bisa hidup di tempat-tempat dengan suhu yang ekstrem sangat dingin ataukah sangat panas gitu kayak ini contoh-contohnya aduh ada namanya jadi nanti bisa dibaca sendiri lanjut ini perbedaannya kalau pada RKE itu dinding selnya jadi sebenarnya dinding sel bakteri eubakteri itu kan dia strukturnya itu yang terkenal kita sebut sebagai peptidoglican nah nanti bakteri itu si eubakteria akan dibedakan menjadi dua ada bakteri gram positif dan gram negatif itu berdasarkan ketebalan si peptidoglicannya kalau bakteri gram positif berarti peptidoglican itu tebal sehingga struktur dinding selnya itu lebih sederhana sedangkan pada bakteri gram negatif labisan peptidoglican itu tipis sehingga struktur dinding selnya itu lebih kompleks nah kalau pada RKE bakteria dia itu tidak punya peptidoglican dia cuma punya apa namanya senyawa yang mirip dengan peptidoglican yang kita sebut sebagai pseudopeptidoglican kemudian untuk membran selnya pada RKE bakteria itu dia lipidnya itu kan kalau membran plasma atau membran sel itu kan strukturnya itu ya fosfolipid di layar nah si lipidnya itu si ekor lemaknya itu kalau pada RKE itu ikatannya ikatan ether kalau pada eubakter ikatannya ester nah ini perbedaan ikatannya itu berkaitan juga sama lingkungan dendamit tadi kalau yang eubakter kan normal-normal aja gitu lah ya kalau pada ether eh sorry pada RKE bakteria ikatannya ether karena ether itu dia lebih apa namanya lebih resisten terhadap lingkungan-lingkungan yang ekstrem kemudian untuk RNA polimerasenya pada RKE bakteria itu dia lebih dari satu jenis jadi ada RNA pol 1, 2, 3 sampai ada huruf-huruf yang lainnya juga pakai yang alpha, gamma, beta gitu-gitu kalau pada eubakter cuma satu jenis aja ya RNA polimerasenya kemudian terhadap antibiotik kalau RKE itu dia resisten jadi modifikasi antibiotik apapun dia masih bisa hidup gitu loh tidak terhambat pertumbuhannya tersebut sebagai resisten kalau pada eubakter dia pertumbuhnya terhambat nah tapi ya ada kondisi-kondisi dimana bakteri itu dia akan sampai pada satu titik dimana dia itu yang mencapai resistensi terhadap antibiotik nah inilah makanya kenapa kalau mungkin teman-teman ke dokter pasti dokternya bilang kalau antibiotik itu harus dihabiskan karena kayak antibiotiknya itu dia bisa menghambat pertumbuhan eubakter tapi si bakternya itu dia tuh juga akan melakukan suatu mutasi jadi dia tuh kayak beradaptasi gimana caranya biar dia itu tahan terhadap antibiotik nanti dikhawatirkannya kalau misalnya antibiotiknya itu tidak dihabiskan berarti kan tidak sesuai dosis kan nanti takutnya si bakternya itu malah mutasi terus mutasinya itu yang memperkuat si bakterinya jadi yang harusnya kita punya antibiotik sekarang itu berhasil menekan pertumbuhan bakteri karena bakterinya mutasi jadinya tidak bisa gitu tidak bisa mengembat pertumbuhan si bakterinya ya kemudian untuk membran lemaknya tadi rantai karbonnya itu rantai karbon tunggal kalau yang eubakter itu rantai karbon bercabang jadi kalau pada RKE rantai karbon tunggal itu berarti si rantai apa nih rantai atau ekor lemaknya itu aduh sorry musik banget ya si ekor lemaknya itu dia kan ikatannya ikatan tunggal jadi dia tuh kayak lurus gitu mungkin teman-teman pernah belajar di ikatan karbon kali ya ikatan karbonnya teman-teman tadi kelas 12 atau kelas 11 sorry aku udah lupa deh nah kalau yang di eubakter dia itu rantai karbonnya itu bercabang gitu jadi ada beberapa cabangnya gitu gak cuma lurus gitu kemudian tuh habitatnya tadi udah aku sebut di awal juga kalau RKE itu dia tempat-tempat ekstrim kalau bakteri itu ya tempat semua tempat tapi lebih yang ke normal gitu tempat yang lebih toleran yang buat manusia yang biasa masih bisa hidup gitu makanya jarang banget ditemukan RKE bakteria pada manusia karena manusia itu dianggap sebagai lingkungan yang normal oke kemudian secara struktur jadi ini lebih ke struktur itu ya prokaryotik secara umum karena ya prokaryotik itu cuma terdiri dari eubakter dan RKE jadi yang pertama itu untuk kapsul jadi kapsul itu lapisan terluar yang warnanya merah tebal ini jadi sebenarnya ada dua jenis ya ada yang kita sebut sebagai kapsul ada juga yang kita sebut sebagai lapisan landir jadi yang tebal itu yang kita sebut sebagai kapsul jadi yaitu tebal terus keras gitu strukturnya terdiri dari glikoprotein kalau yang tipis yang kita sebut sebagai lapisan landir itu itu dia tersusun dari air dan polisakarida jadi kayak lengket-lengket encar gitu kemudian ada dinding sel oh ya untuk kapsul sama tadi si lapisan landir itu dia fungsinya buat perlindungan jadi ketika oh ya sorry ke perlindungan terhadap kering ya jadi kalau misalnya kering tuh ada perlindungnya yaitu si kapsula dan juga si lapisan landir kemudian yang kedua di bagian dalam kapsula itu ada dinding sel dinding sel ini dia tuh sifatnya keras terus kaku gitu kalau pada eubacter tadi ada peptidoblican-nya kalau pada arkeibacter dia punya pseudopeptidoblican nah fungsinya apa? ya fungsinya karena dia tadi kaku dan keras itu dia bisa memberi perlindungan nih terhadap isi sel bakteri tersebut dan juga dia bisa menentukan atau memberi bentuk si bakteri tersebut kemudian sisanya ini sama kayak sel seperti normalnya ada membranplasma anistoplasma ribosome plasmid ini agak khas jadi kalau pada sel prokaryotik dia itu punya plasmid jadi plasmid itu kadang disebut juga sebagai DNA ekstra kromosomal jadi ekstra itu maksudnya di luar gitu di luar kromosom nah terus kalau yang si DNA kromosomal yang mana? ya ini yang terkonsentrasi pada daerah yang disebut sebagai nukleoid jadi nukleoid itu dia adalah kumparan DNA kromosomal jadi bentuknya linear ya ini kalau misalnya punya manusia kan sorry bentuknya sirkuler kalau pada manusia itu kan linear jadi dia memanjang gitu kalau pada prokaryot baik plasmid maupun DNA kromosomal yang ada di nukleoid itu dia bentuknya sirkuler melingkar jadi kita gak tahu mana ujungnya mana pangkalnya kemudian ada pilih dan flagel jadi kalau pilih itu dia ada dua jenis ada yang kayak pilih yang pendek yang umum gitu ya maksudnya pendek terus kayak lebih tipis tapi ada juga yang pilih yang kita sebut sebagai pilih pilih seksual jadi dia dipakai untuk konjubesi jadi kalau pilih yang seksual itu nanti dia itu sebagai terowongan buat perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri berikutnya jadi fungsinya sama kayak tadi si selubung ekor dan juga jarum dari virus kalau flagel ya teman-teman tahu lah ya ini buat bergerak alat gerak gitu ya oke itu untuk struktur bakteri kemudian sebelum kita lanjut ke reproduksi ini ada yang mau tanyain dulu nggak tadi tentang artae dan juga eubater oke kalau misalnya belum ada aku lanjut dulu ya teman-teman boleh nggak nih atau adik mendingin dulu yaudah aku lanjut ya jadi kita akan bahas tentang reproduksi bakteri secara seksualnya yang pertama itu ada konjugasi jadi kalau konjugasi itu pada intinya dia itu kayak semacam memberikan sebagian asam nukleatnya ke bakteri yang lain jadi harus ada pertemuan ya atau pendekatan dari dua bakteri yang berbeda nanti si bakteri ini akan membentuk suatu jembatan konjugasi gitu jadi ini ada kontak langsung dari si bakteri-bakteri tersebut yang kedua itu adalah transformasi jadi kalau transformasi itu biasanya ada satu sel bakteri yang dia itu menguptake atau mengambil atau memasukkan DNA bebas yang ada di lingkungan sekitarnya jadi itu ada suatu penelitian gitu dia menggunakan bakteri streptococcus kalau gak salah ya jadi kayak pengen tahu sebenarnya tuh transformasi itu kayak gimana sih gitu jadi suatu peneliti aku lupa ada penelitinya jadi si beliau itu dia pakai streptococcus atau staphylococcus aku lupa jadi dia tuh punya dua strain yang satu strain bakteri yang masih berbahaya satu lagi strain bakteri yang udah dilemahkan gitu udah diambil komponen-komponen toksiknya atau komponen-komponen patogeniknya nah tapi oh ya sebelumnya si kedua strain bakteri ini kan disuntikkan di tikus ya waktu itu pakai tikus tikus yang berbeda gitu udah data ya sesuai apa namanya sesuai hipotesis lah yang kalau disuntikin dengan bakteri yang strain masih berbahaya jadi dia sakit kemudian mati kalau tikus yang disuntikkan dengan bakteri yang udah dilemahkan tadi ya dia masih sehat oke nah kemudian si tikus yang sehat tadi yang dia disuntik dengan bakteri yang sudah dilemahkan dia tuh disuntik lagi nih dengan bakteri yang masih patogenik gitu disuntikkan dan ternyata apa si si tikusnya itu ikut mati gitu ternyata setelah ditelusuri itu karena terjadi pengambilan DNA bebas ini jadi DNA yang punya bakteri yang masih berbahaya itu diambil sama strain bakteri yang udah dilemahkan jadinya bakteri yang bisa menyebabkan penyakit dia malah jadi bisa menyebabkan penyakit karena udah ngambil DNA dari bakteri yang menyebabkan penyakit gitu oke kemudian kita lanjut ke transduksi jadi kalau transduksi ini dia menggunakan perantara virus jadi virus dipakai sebagai alat transport asam nukleat jadi ini kita pakai bakteriofak karena kan bakteri penyerang bakteri itu virusnya kita sebut sebagai bakteriofak jadi tadi kita tahu virus itu kan dia bisa membawa asam nukleatan nah kalau di eksperimen gitu biasanya asam nukleat virusnya itu dibuang dikeluarkan terus diganti sama asam nukleat dari bakteri yang mau kita transduksikan gitu jadi yang di dalam sini di dalam bakteriofak itu isinya bukan asam nukleat virus tapi asam nukleatnya si bakteri nah kemudian si bakteri bakteriofak ini kan akan menginfeksi si suatu bakteri gitu kan bakteri yang mau ditransfer nah nanti di sini infeksi fak ini dia terjadi tadi ada fase litik maupun isogenik itu terserah si virusnya memilih yang mana kemudian dia akan jadi lisis jadi berarti kalau di sini kita langsung melihat daur litiknya karena kan kelihatan di sini ada pelepasan fak bersamaan dengan lisisnya si selina nah jadi oh berarti ini oke berarti aku salah jelasin berarti harusnya tadi ini si bakteri ofaknya itu dia yang ada yang pecah ini yang lepas ini dia itu membawa apa namanya asam nukleat dari si bakteri ini ya kan jadi warnanya ungu ungu biru sorry warna biru nah nanti si fak ini yang tadi membawa asam nukleat dari bakteri yang warna biru ini dia itu akan menginfeksi bakteri lain gitu bakteri yang baru yang punya apa nih asam nukleat yang berbeda di sini bedanya itu dengan warna ya biar gampang warna biru sama warna ijo nah nanti setelah diinfeksi sama si fak faknya itu berarti dia akan masuk ke daur yang risogenik karena disini terjadi penyatuan atau inkorporasi dari materi genetik yang dibawa oleh virus dengan materi genetik yang dimiliki oleh si bakteri jadi ini akan terbentuk DNA rekombinan dari sel bakteri nah nanti ini mungkin kemungkinan besar ya si selnya ini akan membelah-membelah-membelah berarti posisinya tadi kan dia di daur risogenik kalau sudah banyak dia sudah menemukan lingkungannya sesuai kemungkinan si inangnya itu lagi jelek imunnya nanti dia akan masuk ke litik tadi yang kita bahas di awal tentang siklus virus oke kemudian lanjut ini peran-peran bakteri sih jadi yang mungkin bisa dibaca sendiri karena kayaknya ini banyak banget kalau dibacain juga kayaknya agak-agak guna ya karena pasti teman-teman bisa membaca oke lanjut ini juga masih peran tapi lebih kemerugikan jadi dampak negatif dari adanya bakteri kalau yang slide sebelumnya ini yang dampak positifnya atau menguntungkannya oke wait sebentar sebelum kita langsung kok quiznya ada yang mau ditanyain dulu gak mungkin boleh dibuka-buka dulu tadi catatannya ada yang miss gak ada yang mau diklarifikasi dulu gak tungguin silahkan mau tanya kak boleh jelasin ulang gak maksud dari proses fisiologis yang tadi kak yang pas reproduksi seksual bakteri yang transformasi soalnya tadi aku misal dari yang apa sorry yang transformasi ya iya kak oke ini sebentar oke tadi kayaknya aku agak kurang lakukan aku cari gambar sekarang kalian oke jadi itu apa ya prinsip dasar dari replika sorry apa reproduksi seksual bakteri yang jenisnya yang transformasi jadi intinya adalah transformasi artinya bakteri suatu bakteri dia tuh akan mengambil nih menguptake atau apa namanya dia benar sih mengambil DNA bebas yang ada di lingkungannya kemudian kemudian dia akan menginkorporasikannya disini kayak aslinya tuh punya gak tau punya siapa DNA bebas gitu terus ternyata cocok nih dia bisa menyatukan sebenarnya pastilah gak semua DNA itu bisa langsung diinkorporasikan pasti tuh ada apa ya semacam proses seleksi mana nih yang klop sama aku mana nih yang gak klop kalau klop ya berarti bisa menyatu kalau gak klop ya berarti yaudah kayak cuma masuk abisnya di degradasi di degradasi atau dihancurkan oleh enzim-enzim yang ada di sitoplasmanya si bakteri tersebut jadi kalau ini mau kita urutin dari awal ya mungkin anggap aja ada bakteri nah kemudian bakteri itu tuh dia mengalami suatu kerusakan nih sehingga dia itu secara alami akan mendegredasi asam nukleatnya sendiri dipotong-potong sendiri nah sehingga kan mungkin aku ambil contoh kali ya ini contohnya adalah apoptosis misalnya jadi apoptosis itu adalah proses kematian yang ter 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 terstruktur gitu terencana gitu oleh suatu sel jadi misalnya dia rusak gitu rusak maka dia itu akan mendegest atau mencerna si asam nukleatnya sendiri dipotong-potong hancur sekalian sama selnya itu akan rusak akan terjadi lisis otomatis kan isi selnya ini yang kalau utuh selnya utuh kan dia dibatasi nih sama di bing sel sama membran sel segala macam kalau selnya lisis pecah berarti kan isi di dalam selnya akan lepas semua kan lepas nyampur nih misalnya di tubuh di tubuh manusia nih nah kemudian bentar tunggu sebentar oke maaf ada iklan bentar nah tadi aku sampai ini ya isi selnya itu pada tersebar bebas di lingkungannya nanti ketika ternyata ada bakteri lain yang berbeda jenis ini beda jenis ya kita lihat dari warnanya yang ini warna warna biru nah bakteri yang berbeda jenis itu dia akan mengambil nih DNA bebas yang ada di lingkungannya tadi nah ternyata ini dari bakteri yang tadi lisis yang tadi pecah terus masuk ke sini dia cocok lagi gitu dipas-pasin oh cocok yaudah berarti aku satuin ya aku jadikan dia sebagai bagian dari asam nukleat aku kalau misalnya nggak cocok yaudah dia nggak akan nyatu si merah-merah ini akan didegradasi oleh enzim-enzim yang ada di sitoplasma-nya si bakteri tersebut itu sih gambangannya ini prinsip dari transformasi kalau tadi ngomongin bakteri itu udah lebih kayak ke penerapannya tapi prinsipnya itu yang ini gimana apa kak ademud oke aku lanjut ya berarti kalau udah nggak ada kita lanjut ke soal kuis mini kuis yuk silahkan dikerjakan oke aku langsung bahas aja kali yaudah 14.21 soalnya bakteri tidak dapat mengusukkan makanan yang diasinkan dengan kadar garam 10% atau lebih sebab titik-titik yang pertama karena protein bakteri terkoagulasi jadi terkoagulasi itu proteinnya kayak nempel-nempel gitu apa namanya menggumpal jadi kayak harusnya proteinnya terpisah-pisah jadi menggumpal jadi satu kemudian yang B sel bakteri mengalami plasmolysis jadi teman-teman tahu kan kalau yang di prinsip apa namanya osmosis difusi itu ada namanya plasmolysis itu biasanya terjadi pada sel-sel yang memiliki dinding sel contohnya sel tumbuhan dan juga ini kita lagi ngomongin bakteri sel bakteri jadi plasmolysis itu kondisi di mana air di dalam sitoplasma sel itu tuh sedikit 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 keluar dari sel karena lingkungannya itu kondisinya lebih hipertonis atau lebih pekat sehingga airnya itu akan keluar kalau air keluar dikit-dikit jadi banyak otomatis volume sitoplasma itu akan semakin mengecil sehingga itu akan menarik membran plasma lepas dari dinding sel jadi nanti dinding selnya masih utuh membentuk dinding sel seperti normalnya karena tadi kan dia sifatnya kaku dan keras tapi membran selnya ketarik lepas dari dinding selnya kemudian yang C bakteri bersifat heterotroph itu dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri jadi dia harus ngambil dari organisme lain yang D sel bakteri bersifat prokaryotik yang E larutan garam mengalami difusi ke dalam bakteri oke kira-kira jawabannya apa nih ada yang mau memberikan pendapat dulu gak oke udah langsung dibahas aja kali ya jawabannya ini adalah yang B menurut aku yang B kenapa karena larutan dengan kadar garam 10% itu termasuk larutan yang hipertonis nah karena larutan hipertonis itu atau larutan pekat itu dia tuh akan menarik air di dalam sitoplasma sel bakteri ya disitu dikit-dikit akan tertarik keluar gitu tertarik ke arah larutannya itu larutan garamnya sampai nanti ada satu titik dibahas akan terjadi keseimbangan jadi kader atau konsentrasi di sitoplasma dengan konsentrasi lingkungannya itu tadi silatatnya itu akan sama nah dengan keluarnya air ini tadi aku dijelasin ya di awal otomatis nanti lama-lama volume sitoplasma itu akan mengecil sehingga membran plasma itu akan ketarik gitu lepas dari dinding selnya jadi dinding selnya masih membentuk utuh gitu karena tadi dia takut dan keras sedangkan membran plasma itu akan ketarik namanya plasmolesius kalau untuk protein bakteri terakoagulasi kemudian pilihan C dan D dan juga E itu nggak nyambung dengan kondisi yang ditanyakan bakteri bersama heteroterap yaudah gitu emang ada bakteri heteroterap tapi ada juga bakteri yang autoterap tapi ini nggak berkaitan dengan kenapa bakteri itu nggak bisa membusukkan makanan yang dihasinkan dengan garam 10% terus prokarotik juga nggak ada hubungannya terus yang E ini juga salah ya jadi airnya air dari sitoplasma yang keluar bukan larutan garam yang difusi sebenarnya larutan garam itu nggak bisa difusi yang difusi itu ya molekul garamnya bukan larutan garam itu ke prinsip difusi dan osmosis oke next ini dia apa namanya surprise yang kedua kalau teman-teman mau membaca apa namanya rangkuman tentang bakteri yang aku bikin oke sebentar deh kuisnya itu karena masih ada waktu sekalian 5 menit aku itu kali ya kita bahas beberapa soal dari bilumi aja kali ya sebentar oke oke ini aku dapat beberapa soal mungkin dapat beberapa soal ya nggak tahu deh oke dari awal dari nomor 1 ini teman-teman pernah pernah mengerjakan sebelumnya kali ya ini yang belum tahu webnya ini dengan alumniui.com oke yang pertama virus memiliki ciri sebagai benda hidup harusnya makhluk hidup dan benda mati berikut merupakan ciri virus sebagai benda hidup kecuali titik-titik oke yang pertama dia mempunyai kemampuan untuk bereproduksi apakah virus punya yes dia punya kemudian yang B dia mempunyai selebung dari protein ya benar kemudian materi genetiknya hanya DNA atau RNA benar ya hanya DNA atau RNA kemudian yang D dia tanpa organel sel dan protoplasma benar yang E mampu memperbanyak diri dengan replikasi oke ini aku kenapa jadi bingung sama soalnya merupakan ciri virus sebagai benda hidup kecuali apa gitu ini ciri virus semua gak sih oke ada yang punya itu gak pendapat cara menjawab nomor satu ini gak gimana mungkin ada yang pernah ngerjain sebelumnya oh aku tahu deh berarti kita harus mencari ciri virus sebagai benda mati ya kan oke oke langsung ketemu jawabannya guys kalau gitu jawabannya yang D ini ya kan berikut merupakan ciri virus sebagai benda hidup kecuali berarti kita mencari dong ciri virus sebagai benda mati ya kan itu dia tanpa organel dan protoplasma yang A, B, C dan E itu merupakan ciri benda hidup gitu ya oke baru dong gitu dulu paham dengan pertanyaannya yang nomor dua kelompok-kelompok penyakit yang disebabkan oleh virus adalah A, influenza influenza itu oleh virus influenza ada ya virus influenza gondongan gondongan itu dia kan karena kekurangan iodium ya oke tapi dia bisa juga disebabkan oleh virus namanya namanya paramyxovirus virus kalau tifus itu dia disebabkan oleh bakteri bakteri salmonella tipi oke berarti ini tidak virusnya ya karena ini virus virus bakteri kemudian yang B rabies rabies itu virus ada virus penyebab rabies dia bentuknya aku lupa dia bentuknya apa ya kalau nggak salah bentuknya yang batang itu virus yang bentuk batang kemudian kalau trachom trachom itu dia disebabkan oleh chlamydia trachomatis chlamydia trachomatis itu dia bukan virus kalau cacar cacar benar cacar itu dia virus ya virus varicella zoster berarti ini virus nggak virus oke berarti salah ya bukan A bukan B kemudian yang C polio ada virus polio itu ada kemudian disentri disentri itu dia disebabkan oleh itu bakteri juga bakteri disentri kalau cacar tadi virus berarti ini virus nggak virus gondongan tadi ada virusnya paramexovirus batuk rejan itu dia bakteri bakteri B pertussis pokoknya bakteri yang dia itu ada pertussis-pertussis yang namanya apa ya berdiella deh kalau nggak salah namanya berdiella pertussis kalau rabies tadi virus berarti virus bukan virus kemudian ini virus kalau yang E cacar air tadi si varicella zoster berarti dia virus polio juga virus tapi TBC dia bukan virus dia kan bakteria oke kemudian kita harus jawab yang mana ini guys kalau jawabannya seperti itu berarti yang virus itu apa aja rabies cacar gondongan rabies cacar gondongan mungkin rabies cacar gondongan polio mungkin kita cari itu kali ya si dysentery apakah dysentery itu disebabkan oleh virus oke ya nanti aku nggak nanti bisa tahu kok kalau dysentery itu oleh bakteri kita cari dulu guys oke jadi kalau aku cari dysentery itu dia bisa disebabkan oleh dua ternyata yang satu bakteri yang satu adalah oleh amuba nah berarti ini jawabannya apa dong oke aku tidak mendapatkan jawabannya tapi yang penting tahu ya kalau influenza itu berarti dia virus gondongan virus tipus itu dia bakteri rabies dia virus tracom itu dia clamidomonas kalau cacar parisela dia virus polio juga virus dysentery dia tadi bakteri ataupun amuba cacar virus gondongan virus batuk rejen bakteri durdiela atau durdietela pertusis gitu pokoknya belakangnya pertusis petunjuk spesies itu pertusis kalau rabies virus cacar air virus polio virus tbc bakteri yang penting teman-teman tahu lah gitu ya kemudian yang ketiga virus tidak dapat tidak punya komponen pikut sebelum protein punya ya tadi kapsit yang tersusun kapsomer kemudian RNA atau DNA atau ya bukan dan enzim kemudian membran sel kapsit tadi aku lupa deh belum nyebutin bahwa kapsit tadi kan kapsit dia tersusun atas protein yang kita sebut sebagai kapsomer nah kapsomer itu dia protein sedangkan enzim itu dia juga tersusun jadi protein jadi melalui suatu proses kimiawi kapsomer itu bisa di ubah menjadi enzim jadi tadi virus itu punya enzim juga nah dia yang tidak punya adalah membran sel ingat ya tadi virus itu dia aseluler dia tidak memiliki komponen-komponen seluler kayak organel membran sel maupun sitoplasma oke ternyata kelebihan 2 menit mungkin aku stop share dulu oke teman-teman kelebihan 2 menit maaf ya ada yang menikahin dulu gak nih dari materi dari virus arkaibakter dan juga antibakter yang udah kita pelajarin sore hari ini gak ada ya atau ada nih gak ada sih oke oke sebelumnya aku lupa deh aku mau nge-share itu presensi kalian dulu ya sebentar selamat menikahin